Terima kasih. Walau alam. Insya Allah nanti Allah yang akan menyempurnakan. Kalau secara pribadi sudah banyak. Dari luar negeri banyak. Dari Saudara Bia masuk. Dari Malaysia masuk. Dari Jerman masuk. Dari Belanda masuk. Sudah banyak yang merestan pada saya. Lewat Youtube saya tadi. Tapi secara kelompok belum. Nah ini. Itu satu. Bisa ini dijawatkan. Nanti di dalam bulan Ramadan. Ini saja Anda. Satu ini tadi. Itu akan jelas diberi. Dikasih namanya reward. Banyak sekali ini. Yang kedua. Di dalam surat kelima. Al-Ma'idah. Ayat ke-35. Hei orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya. Supaya kamu mendapat keberuntungan. Keberuntungan kembali. Dibaca atau dilakukan ini? Dibaca atau diamalkan? Diamalkan. Diamalkan. Dicari. Jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda datang ke kuburan. Meminta keberkanan kuburan. Itu mahal menjauhkan diri Anda. Daripada Allah. Dan biasanya dilakukan pada waktu bulan puasa. Puasa. Pak jarah kubur apa tidak boleh? Boleh. Tapi jarah kubur itu untuk mengingatkan diri. Bahwa Anda akan masuk ke dalam liam. Lahat. Bukan minta keberkahan kepada yang ada di dalam lahat. Mereka sendiri. Berat. Mempertanggungjawabkannya itu. Kita diminta tolong. Khabisan. Rasul yang sudah ada di dalam kubur. Sekarang kan ya. Itu. Anda datang ke situ. Meminta pertolongan kepada Rasul itu. Ya Rasulullah. Tolonglah. Safaat kamu. Sekarang. Pada hidup saya. Bisa memberi gak? Gak bisa. Kenapa? Safaatnya sudah. Diturunkan. Dalam jejak. Kenabian. Selama kamu mengikuti jaya kenabian. Dia sewaktu hidup. Maka itulah safaat. Safaat roh. Rasul. Bukan setelah di dalam kuburan. Apalagi para wali. Nah ini yang dilakukan tadi oleh para wali. Berjihad. Paham ya? Meninggalkan negerinya kan. Tadi. Kira-kira naik apa? Konkord atau apa? Kesidinnya. Para wali itu loh. Ke Indonesia kenanan Jawa pada saat itu. Pakai superjet atau pakai apa? Pakai gete mungkin ya. Zaman segitu itu kan belum ada. Kapal pesiar. Karena dia terpanggil oleh. Tidaknya ada sekelompok umat. Hei kamu yang sudah di sana. Kan dari temutengah itu ya. Yang diutus tadi itu. Kamu ke negeri. Di Asia Selatan. Mulai dari Malaysia. Terus ke Indonesia. Dan sebagainya itu. Berekat mereka. Sekelompok itu. Pada saat mereka itu. Itu yang dinamakan berji. Berjihad. Waktu mereka datang ke sini. Mereka tidak punya dunungan. Tidak mempunyai di sini. Di mana tinggalnya. Kan tidak tahu. Teman saja tidak. Tidak kena. Ini ayat. Dilakukan oleh mereka. Sampai di sini. Sehingga namanya dikenal. Sampai ke kita. Ke kita. Risalah agama itu. Sampai ke kita. Kita jasa para wali. Jasanya itu yang harusnya dicontrol. Contoh. Bukan minta keberkatan para wali. Tidak bisa. Dia sedang ditanya. Tidak bisa menolong. Bisa diikuti. Ini kebiasaan dogma. Seperti itu. Berapa itu tadi? Berjihad. Nah sekarang. Jihad sekarang itu. Ya Pak. Para wali waktu itu. Menyampaikan. Lalu saya. Apa jihad saya? Di dalam zaman modern itu. Banyak. Nah salah satu tadi. Jihad saya. Karena saya ini adalah seorang saintis. Jihad saya. Adalah menyampaikan ilmu pengetah. Ini salah satu bentuk. Jihad. Halo Budi. Para setiho. Sudah nulis buku belum? Bojomu melok. Nah ini humbek. Ya tolong diingatkan Bu Budi ya. Dalam bulan puasa ini. Jihadnya Pak Budi. Tidak ada lain. Kecuali menulis buku. Dalam satu. Lumayan HR-nya Bu. Nanti ya gue reksikan Pak Ika. Bisa Budi. Temenan tuh ya. Sering. Pada saya. Ya. Karena senior dia. Seorang profesor. Tak nulis buku. Tak suruh nulis buku. Gak jalan-jalan. Juniornya sekarang tak suruh. Tasyam Sudin. Tidak nulis buku. Yang kemarin tuh diperbarui. Konsultasikan dengan saya. Harry. Tidak nulis buku. Udah jadi. Kalau sih saya terbitkan. Kalau gitu gak minta bantuan saya. Salahi Dewi. Harusnya. Belum Pak. Lain ya. Oleh ilmu. Sudah Pak. Menutup diri. Kata Leboni. Harus cerdas-cerdasan. Ini. Yang jelas. Gak tak tanyakan ke Pak Kadir. Tidak saya ngatakan gini. Karena ini. Ilmuwan. Kalau saudara Anton ini. Bukan nulis buku. Karena jam terbangnya. Belum. Banyak. Tapi dia punya kelebihan lain. Yaitu. Pada jurnal. Saya kasih tugas nanti. Selesai ini. Ada suatu jurnal. Yang harus diterbitkan oleh dia. Internasional. Nah. Sudah kan sudah enak. Bindaan saya. Itu bentuk amal-amal. Soleh. Itu namanya jihad. Jadi jangan hataman ya Tuhan ya. Yang kayak begitu. Di dalam satu bulan penuh. Enak. Produktif. Apalagi ya Taman Quran pakai loudspeaker di masjid. Kasian itu. Dosa itu. Ganggu orang. Ya. Ambil jam 12. Waktu newok turun. Jam 3 sudah mulai lagi. Bengok-bengok. Enggak boleh itu. Nah. Kita mulai ya. Mengejawatakan. Dua sumber ini tadi. Dengan. Science. Science TV. Supaya. Berhasil. Sudah dua kan. Yang ketiga. Karena ada yang tanya. Apa yang saya perbuat di dalam. Saya sebagai seorang yang beriman. Bertakwa. Banyak. Yang pertama. Insya Allah. Tadi kita sudah lakukan ya. Dan kalian sudah seiyah sekata. Bahwa akan tetap. Berada. Mengajak. Di dalam jalan. Ketuhanan itu tadi. Pegang itu. Jangan absen. Yang ketiga. Surat kedua. Ayat 82. Dua Al-Baqarah. Dan orang-orang yang beriman. Serta beriman. Serta beramal salih. Mereka itu penghuni surga. Lu bayangkan ini. Ya. Mereka kekal di dalam. Di dalamnya. Kita beriman kepada Allah. Apa bentuk amal salihnya? Kita beriman kepada kitab. Apa bentuk amal salihnya? Karena dua konteks yang berbeda. Satu. Ngimanin itu dalam hati. Dalam keyakinan. Amal salih di dalam perbuatan. Yaitu dengan menggunakan. Bil'arkan ini. Dengan anggota itu. Amal salih agar tertubuh. Tangan. Kaki. Ya. Mulut. Sudah dilakukan. Kita mempercayai. Mengimani Rasul. Dan lain-lainnya. Apa yang bisa diteladani. Menjadi sebuah amal. Amal soleh. Sudah. Banyak. Saya mengimani Muhammad Rasulullah. Karena dalam kalimat sahadat. Seperti itu. Itu imannya. Amalnya. Harus diunduh. Salah satu contoh. Amal soleh dari orang. Hei. Orang yang berambut putih. Maka catlah rambutmu. Halo. Begitu anda ngecat. Itu adalah amal. Itu hadis. Hadis nabi yang lain. Tangan di atas lebih baik. Daripada tangan di bawah. Menjadi pember. Sudah diamalkan. Tidak. Belum. Baru diyakini nabi. Tapi berat sekali untuk member. Memberi. Tadi Pak Heri datang ke sini. Membawa apa. Nggak. Belum amal soleh Pak Budi. Pak Ika sih bisa beli roti. Tapi pada saat membawa roti itu. Kan bukan untuk saya. Tapi untuk dirinya sendiri. Sendiri. Anton bawa apa. Semangka. Mudah-mudahan nggak bunder kayak semangka. Kan jenis iman sakti itu gitu. Supaya kalian sakti. Mengejawatkan perintah. Rasul. Tangan di atas. Baik-baik. Tangan di bawah. Ya. Itu tadi. Kalian mengimani nabi. Ya. Iman kan. Pernahkah kalian menjadi pemaaf. Terhadap orang lain. Belum. Yang salah tidak dimaaf. Dimaafkan. Kalau perlu disiksa. Di mana. Loh kalau belajar hadis yang kayak begitu. Loh isinya begitu hadis itu. He mas. Isinya hadis yang begitu. Bukan ngingu jenggot. Wah ini revolusi besar-besaran nih. Semuan. Nanti kapan-kapan diunduh. Mari. Baca hadis. Keluarkan satu hadis. Di depan saya. Habis itu dipraktekan. Naik itu orang. Ya. Tadi. Beriman. Serta beramal. Dalam bulan puasa itu. Kalau kita bisa mengwajahkan itu. Akan. Oleh Allah. Bagi mereka yang mencari upah. Akan dilipat ganda. Digandakan. Bayangkan. Kita sudah menjalankan puasa. sebulan penuh. Sebulan penuh. Itu selama sehari. Paham ya. Itu juga insya Allah. Diterima sebagai amal soleh. Dalam bentuk ibadah mah. Mahdo. Ditambah lagi dengan amal soleh. Amal soleh kemanusiaan. Itu kan yang dinamakan berlipat ganda. Ganda. Makanya ada yang dimanyakan. Jakat. Jakat apa itu? Jakat pitra. Jakat pitra itu bukan menunggu. Menjelang. Akhir puasa. Puasa. Ditaruh di masjid. Misalnya. Besok puasa. Baru malamnya dikasihkan. Ke masjid. Suruh membagi. Terlambat. Kasian itu panitiannya. Karena mencari orang yang mau dikasihkan. Kalau berkarung-karung kemana? Orang yang sebalik kampung. Paham ya? Karena begitu. Setelah. Itu dibagikan. Itu sudah bukan jakat lagi. Itu sudah kok. Ilham hukum Islam seperti itu. Padahal itu amanah dari all. Orang. Bagaimana cara yang terbaik. Masing-masing individu. Di dalam bulan puasa itu. Keluarkan jakat. Yang namanya jakat pitranya. Seawal. Mungkin. Kan enak. Kenapa harus dikasihkan ke masjid. Ke panitia dan sebagainya. Bukankah di situ ada pembantu rumah tangga. Yang miskin. Bukankah di situ ada. Apa namanya. Tukang sampah. Bukankah di situ mungkin ada. Penjaga malam. Keamanan. Dan sebagainya. Mereka untuk mencari. Dua setengah kilogram. Itu kan berat. Dua sekali-kali lah. Setahun sekali panen raya ya. Lagi kan sendiri. Sehingga pada saat Anda menjalankan puasa. Dan mengeluarkan itu. Sebagai sebuah jakat pitra itu. Berlipat-lipat. Di situ ada. Ibadah mahdoh. Dalam bentuk jakat. Tapi di situ ada ibadah sosial. Yaitu membantu sesam. Sesama. Belum lagi. Dan orang-orang yang berhijrah. Karena Allah. Setelah mereka ternyata pasti akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sungguhnya pahala akhirat adalah lebih besar. Kalau mereka mengetahui. Pengertian hijrah harus dijawatahkan. Zaman Nabi dulu. Hijrah itu betul-betul. Hijrah berpindahan secara fisik dan mental. Baik ke Etopia. Maupun ke Medina. Kalau ini dijawatahkan kepada zaman Nabi. Maka ayat ini sudah tidak berlaku. Karena peristiwa hijrah sudah lewat. Maka harus ditarik. Segera hijrah yang sekarang itu apa maksudnya. Dari kesulitan hidup. Bumi Allah ini luas. Jangan sampai seperti yang lalu. Saya lihat ya. Dosen ITB. Bunuh diri. Halo. Ada peristiwa ya. Tentara. Polisi atau tentara. Bunuh diri. Anda ngerti saya. Apalagi dosen ITB. Keluar ITB kan anggil. Itu kembali kepada Tuhan ditanya. Apakah kamu hidup bumi Allah itu kan luas. Kenapa kamu dalam kesulitan begitu tidak hijrah. Makanya bersenang-senang di bumi ini. Saya ajak teman-teman ini saudara-saudara hijrah dari rumahnya yang sumpat. Kurub aja Pak Ika yang luas. Dari pemihiman yang marginal menjadi pemahaman yang lebih bijak. Belum lagi. Dalam hal tolong menolong. Hei orang yang beriman. Jika kamu menolong agama Allah. Nisa dia akan menolongmu. Dan meneguhkan kedudukanmu. Itu kan perbuatan. Bacaan atau perbuatan itu. Ini yang berat perbuatan. Banyak orang Islam membaca Quran. Tapi dia tidak mengejawatkan isinya Al-Quran. Yang terjadi begini. Yang mau membimbing mereka siapa. Satu-satu ayat-ayat ini tadi. Makanya saya ngomong ke teman-teman. Kalau masuk di dalam grup Bima Sakti. Jangan memasukkan pendapat kajian dari orang ke dalam grup itu. Rusya itu. Kadang memasukkan ayat. Dari ceramah orang. Kan ini ayat. Saya bilang belum dijawatkan ayat itu. Tidak seperti itu. Seperti kemarin saya. Minggu lalu itu. Sholat Jumat. Di Cibubur. Kotipnya mengatakan. Ini ada ayatnya. Makan taknya kalian. Ruku bersama-sama dengan orang ruku. Kurannya begitu. Ada. Dibaca. Ruku bersama-sama dengan orang ruku. Diterjemahkan oleh yang lain Allah. Karena ada ayat ini. Ini berarti harus berjamaah. Karena berjamaah berarti harus di masjid. Ikura jaremu. Paham? Dan itu menjadi doktrin. Karena kalau saya kembalikan. Dalam ayat itu ruku bersama sebuah orang ruku. Lalu sujudnya nanti. Kalau itu kontaknya adalah sholat. Sholat. Lalu takbirnya mana? Halo. Ngerti gak yang saya maksud? Berarti di situ ada makna lain. Makna filosofis. Bisa diikuti ini. Nah ini yang dijadikan. Kemudian menjadi dogma. Untuk mengiring orang. Orang. Nah apa yang saya sampaikan ini tadi. Tolong direnungkan selama bulan puasa itu. Satu saja. Yang tadinya belum menjadi kebiasaan. Belum menjadi sebuah habit. Belum menjadi sebuah hobi. Dilakukan menjadi sebuah hobi. Hobi. Satu saja. Jangan banyak-banyak. Itu akan berdampak. Pada perubahan jiwa Anda. Di dalam Anda berinteraksi secara sosial. Karena isinya Quran itu. Bukan pada bacaannya. Tapi pada pengamal. Pengamalan. Itulah yang diberitahukan. Di dalam Al-Quran. Surat ke-84 ton. Ayat ke-6. Ini kamu baca nih. Ayat ke-6. Wahai manusia. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pastilah kamu akan menemuinya. Surat An-Ishkok. Ke-86 ayat ke-6 tadi itu. Disebutkan dini. Ini manusia. Bukan orang beriman. Tapi siapapun. Paham ya? Yang namanya manusia. Barang siapa bersungguh-sungguh. Di sini tidak disebutkan. Agamanya apa. Ngerti tidak? Barang siapa bersungguh-sungguh. Mencari jalan Tuhan. Berbuat. Betul-betul. Bekerja. Keras. Kan bukan membaca Quran. Telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Berarti berbuk. Dalam menuju pada Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Menemui di mana ini? Halo? Di surga. Dunia akhirat. Ya di dunia pertemuan dengan Tuhan itu bukan dalam bentuk wujud Tuhan. Jelek-gelek kayak demikian. Pertemuan dengan Tuhan di dalam dunia ini dalam bentuk bimbing. Bimbingannya. Setiap langkah tarikan nafas itu dalam keriduan Allah. Itu yang lalu saya katakan. Berbuat apa saja kamu tidak salah. Itu yang namanya orang produktif. Buat-berbuat saja. Ya Pak kalau salah-salah dosa belum apa-apa kau sudah mengetahkan dosa. Padahal belum berbuat. Yang dosa dan tidak dosa saja tidak tahu. Paham ya? Di mana letak dasar saya? Sederhana. Yang lalu saya katakan. Di atas muka bumi ini perbuatan ini. Banyak larangannya atau banyak bolehnya? Bolehnya. Udah. Kok yang dicari kok larangannya? Sementara yang bolehnya tidak dikerjakan. Kan aneh orang. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pak kalau kalau saya tidak tahu kemudian saya jatuh di dalam larangan Tuhan. Bukankah ada maafir Allah? Halo? Az-Zu Mertan itu. Ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Tuhan ku yang melampaui batas di dalam perbuat, berbuatan. Sehingga dia jatuh di dalam dosa ke dosa. Dosa yang berlipat, berlipat. Ini kurang. Jangan kamu takut. Jangan kamu berputus asa dengan kesalahan-kesalahan itu. Karena Allah ini maha wironya amat luas. Kejar itu. Nah dalam bulan kuasa seperti ini tadi, coba evaluasi mana yang salah dan mana yang perbuatan kita yang benar. Yang salah dimintakan maha wironya, yang benar dimintakan untuk diterima sebagai amalan dan disempurnakan. Itu. Cara berislam seperti itu. Cara berislam belum mupa. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Solat di rumah, tidak boleh, harus di masjid loh. Pemarjinalan lagi. Ujung-ujungnya apa? Cari jamaah. Maka berbuat, jangan takut salah. Makanlah apapun seluas-luasnya. Karena larangan itu hanya... Hanya empat itu. Karena kemarin saya ditanya. Dia non-muslim. Di Cibubur padat saya. Di dalam Islam itu ada berapa, Pak? Ika yang dilarang. Saya bilang, ya nyempat. Apa saja. Bahkan berarti ingin belajar dia, ya. Dan itu pun ada di dalam kitab suci Anda. Hanya Anda tidak baca. Kitab suci Anda tertulis, yaitu daging babi. Babi itu ya. Jangan kemudian dipelesetkan. Pak, yang tidak boleh kan babi. Kalau caleng kan bukan babi. Di Jawa Barat itu, babi itu namanya bagong. Kalau di sini bagong Petro. Di Jawa Barat itu bagong. Babi itu bagong. Orang sudah mengatakan. Kalau di sini mungkin caleng. Ya. Itu babi. Yang kedua, darah. Dalam bahasa Jawa Barat, marus. Kalau di sini bahasa Jawa namanya dideh. Dideh itu. Kalau Anda nyembelet, ditampung ya. Darahnya itu. Kemudian digoreng. Itu dimakannya dengan cabai. Keletus, keletus ya. Itu tidak boleh. Saya terangkan pada dia. Bangkei. Bangkei itu misalnya juga. Ditanduk. Ya. Itu tidak boleh. Makanya kalau berburu. Itu. Antara bangkei. Dan tidak bangkei itu tipis. Kalau Anda berburu dengan anjing. Paham ya. Berburu, kicang ya. Kalau Anda lepaskan begitu. Kemudian mati oleh itu tadi. Jadi bangkei. Tapi begitu. Anjing buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejar dia. Mati. Halal. Karena digunakan. Bismillah. Karena mulutnya. Anjing itu menjadi senjat. Gantinya P. Pesu. Paham ya. Sampai diajaring itu. Di dalam Islam. Saya tidak tahu. Dalam agama lain. Sedetil itu enggak. Gitu. Di dalam Islam. Yang keempat itu tadi. Yang dinamakan. Adalah tanpa nama. Nama Tuhan itu. Saya lebih. Gampang itu adalah. Untuk berhak. Keberhalaan. Tanya dia. Lupa. Kalau anjing Pak. Boleh dimakan enggak. Tikus Pak. Saya katakan. Baca. Ada enggak tulisan anjing di situ. Kan berarti boleh. Bukan saya yang katakan. Anda setelah baca tekur. Kalau saya yang katakan. Nanti rame. Masyarakat. Erti enggak ya. Supaya suka anjing dia ya. Cara beragama begitu. Sederhana. Saya tidak mengatakan. Hanya saya yang ngomong. Halalan toib. Toibah ngapain. Makan anjing. Makan tikus. Sementara makanan yang lain. Masyarakat. Ada. Kan begitu ya. Mungkin tidak toib. Tidak baik. Kan gitu. Nah tadi kembali lagi. Dalam bulan kuasa itu. Berbuat. Makan. Karena. Semuanya dibolehkan oleh Allah. Kecuali dila. Bergaul dengan siapa saja. Memang diperintahkan. Si Rufil Ardi. Bertebaran di muka bengking-bengkingan. Aku jadikan mereka. Berbeda bahasa dan warna kulit. Kan begitu. Agar supaya. Itu salah satu bagian. Daripada ayat-ayat. Kamu saling berkenal-kenalan dengan mereka itu. Dada disebutkan agama apapun. Bangsa apapun. Kalau Anda percaya. Ini dijawatahkan di dalam kehidupan. Hidup itu dunia ini menjadi luas. Luas. Tapi kalau Anda berpandangan. Kemudian menjadi marginal. Seperti itu. Sempit dada Anda. Nah di dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan renungan ya. Untuk kita. Apakah selama ini. Kita sudah mengejawatahkan. Contoh-contoh kenabian di dalam kehidupan itu. Kemudian firman-firman Allah itu. Sebagai sebuah software di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Atau belum. Karena belum tentu. Kita akan sampai ketemu. Bulan puasa yang akan. Akan datang. Mudah-mudahan mereka yang sudah masuk di dalam sistem jamaah dengan saya. Kebetulan saya sedang jadi imamnya. Kan gitu ya. Maka rapatkan barisannya. Luruskan. Pengertiannya rapatkan barisan itu tadi. Jangan kemudian bolosan, renggang, luruskan. Dalam pengertian luruskan itu. Jangan berbelok memasuki paham-paham yanglah lurus tetap di dalam sirotol mustaqim ini. Saya jamin. Ini karena saya menggunakan referensi. Di sini contohnya sudah ada semua. Dari Quran, dari hadis saya jawatakan di dalam bentuk saintifik. Ini saya mengejawatkan apa yang dinamakan. Kata-kata Mu'ad bin Jabal. Pada waktu dia diutus oleh kanjeng Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. Yang sekarang sedang perang itu ya. Kamu aku utus ke sana. Wahai Mu'ad. Nanti baca itu Mu'ad bin Jabal. Itu siapa tadi ya bukunya ini. Ini tadi. Ada di sini. Menarik semua itu. Pemuda-pemuda hebat semua. Wah. Nanti Anda akan malu. Itu tadi. Aku akan di sana berpegangan kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Sebagai rujukan hidup. Kalau untuk Anda tidak dapatkan di sana. Rasul yang katakan berarti belum tentu operasional ya di daerah itu. Karena masing-masing tempat mempunyai lain karakter sendiri. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ngerti gak? Aku akan menggunakan sunnah rasulnya. Kalau engkau tidak didapatkan kau di situ. Aku akan menggunakan istihadku. Istihad itu intelektualnya itu dengan dua sumber ini. Nah, Pak Ika salah satu di antara pegangan hidup saya ini sudah saya lakukan ini. Ini juga adalah bentuk istihad saya. Dari dua pegangan itu. Rida Allah tergantung Anda. Sudah mudahan. Sudah dilakukan karena ini saja sudah tidak nguntut. Kebanyakan umat tidak nutut. Bukan Pak Ika pamer. Tapi saya menstimulasi. Seandainya umat Islam itu bisa berbuat nulis saja di dalam satu buku. Tidak akan sempat demo. Sungguhan. Waktunya akan tersitah habis. Atau kebiasaan. Suka membaca saja. Tidak akan sempat mengum. Mengumpat. Suka memberi saja. Tidak akan sempat membenci. Mari kita praktekan. Di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga Allah akan memberkati. Menerima itu. Puasa Anda. Sebagai bagian. Daripada penyerahan Anda. Daripada konsep-konsep ilahi. Mudah-mudahan. Kita semua. Termasuk. Umat-umat. Yang diampunin. Oleh Allah semua kesalahan yang lalu. Dan yang akan datang. Dan diberi. Bimbingan. Dalam sisa umur ini. Rabbana ati Nabi dunia hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wakina adza banar. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ложak-kum�� Hindu shri ating pang vaigat dividi. Baru. 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 Terima kasih.